PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dari segala bentuk dendam Dari segala bentuk penyakit hati Ini afdolul a'mal Di antara kiat untuk bisa Seperti itu, jangan terlalu banyak Tahu urusan orang Kecuali kita memang ada urusan, tidak ada orang datang ke rumah saya Kemudian ada masalah keluarganya Ada masalah inilah, masalah dakwai Saya harus dengar, saya berusaha mencari Solusi yang mungkin bisa dilakukan Tapi kalau tidak ada urusan dengan kita Ngapain? Ada seorang datang kepada saya, kepada istri saya Kemudian, Ustadz ini ada cerita tentang Fulan Ustadz kan kenal, saya bilang, saya gak mau dengar Mbak, mbak, istri saya bilang, saya gak mau dengar Dengar dulu Ustadz dari saya Enggak, saya gak mau dengar, sudah Mbak, cerita saja, saya gak mau dengar Tidak ada urusan dengan saya Kecuali saya punya urusan Kalau saya gak punya urusan, saya tidak mau dengar Usahakan demikian Usahakan Saya bisa mungkin tidak tahu borok-borok orang lain Kalau kita punya teman Mulutnya ember, sedikit-sedikit Karena begini, ibu-ibu Ada sebagian wanita Yang dia bangga Kalau tahu urusan orang banyak Datang-datang, eh Kamu tahu gak si Fulana? Tahu gak umu Fulan? Eh, tahu gak Ustadz Fulan? Tahu gak Ustadz ini? Waduh, dia bangga Dan dia pengen, namanya orang ya Dia punya sesuatu, dia pengen share Pengen cerita Itu sifat manusia Mulutnya ember Mana-mana dia cerita Nah, kalau kita punya teman yang seperti itu Suka cerita aib orang Nasih hati dia Mbak, jangan begitu mbak Ini aib orang Kalau dia masih ngeyel Masa lama Kita tinggalkan dia Jangan kita rusak hati kita Gara-gara untuk menjaga pertemanan Ini pertemanan yang harus kita tinggalkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tapi jangan bilang Aku tinggalkan engkau karena Allah Gak perlu Yang penting kita baik-baik aja Mohon maaf Gini-gini saya gak bisa Lagi sibuk dan sudah Karena nanti hati kita rusak Informasi yang dari dia juga Belum itu benar Memang dia intel Kemudian tahu semuanya dengan benar Oleh karena Usahakan untuk Tidak tahu urusan orang